Komarudin Watubun menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye untuk paslon tertentu. Adapun Ketua Bidang Kehormatan PDIP itu mengatakan akan jadi pertama kali terjadi di dunia jika Jokowi mengkampanyekan putranya Gibran Raka Bumingraka di Pilpres 2024. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menanggapi pernyataan Jokowi-Dodo yang menyebut Presiden boleh berkampanye untuk pasangan calon Presiden tertentu di Pilpres 2024. Komarudin mempertanyakan konteks yang dimaksud oleh Jokowi. Menurutnya Jokowi bisa saja melakukan kampanye bila dirinya merupakan salah satu kontestan. Komarudin menjelaskan saat ini Jokowi merupakan Presiden aktif yang tidak lagi maju pada Pilpres 2024. Dia mengatakan sebagai Presiden yang selama ini dikhawatirkan dan diminta oleh rakyat adalah untuk menghindari terjadinya KKM. Dan saat ini putra sulungnya Gibran Raka Bumingraka diketahui mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo. Komarudin menuturkan pertama kali terjadi di dunia jika Jokowi mengkampanyekan putranya Gibran Raka Bumingraka di Pilpres 2024 ini. Dan ia menegaskan meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk pasangan tertentu namun tidak etis dilakukan. Menurutnya etik itu di atas hukum, di atas pengaturan peraturan undang-undang dan etik itu soal kepatuhan, kepantasan, pantas patut yang dilakukan. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.